Hamin tinggal beberapa jam sebelum pertandingan dan tiba-tiba habis aktifasi, dia buka HP, terus dia nangis dan saya bertanya ke dia gitu, ke Haji, kamu kenapa? dan dia bilang, bapak saya meninggal dan disitu saya bingung nih, saya harus gimana-gimana, dan di diri saya, apapun yang terjadi di lapang nanti, saya harus main semaksimal mungkin, kalau bisa cetak gol, gol tersebut untuk Haji. Bisa dikatakan musim ini sangat berbeda dengan musim kemarin ya, mungkin dari Mas Firza, dari sisi Mas Firza, apa yang menjadi faktor kita menjadi tim ini menjadi turun performanya? Kalau berbicara faktor ya, mungkin semua sudah bisa melihat atau menilai pendapatnya masing-masing, dan saya tidak bisa berpendapat, berpendapat pribadi tentang itu, tapi yang pasti kami akan bangkit. Gitu aja sih. Kalau soal evaluasi nih Mas Firza, apa yang menjadi kekurangan tim atau mungkin dari kekurangan dari Mas Firza diri sendiri gimana? Kalau soal evaluasi, mungkin saya lebih ke evaluasi diri sendiri ya, mana yang menjadi kekurangan saya, akan saya latih terus, dan untuk masalah tim, itu sudah ada yang evaluasi kayak coach, ya mungkin saya tidak bisa itu, tidak bisa mengevaluasi. Mas Firza paling mendapat sorotan setelah selalu terlihat bermain sangat passionate untuk persija, tanggapannya gimana? Kalau masalah itu, saya pribadi, dimanapun saya bermain, untuk tim manapun, saya selalu tanamkan di diri saya untuk bermain sepenuh hati, bekerja keras, yang dimaksud seperti yang dimaksud, ya itu, saya selalu tanamkan di diri saya supaya saya lebih bekerja keras terus, dan selalu bermain dengan hati, dimanapun saya main. Ini ada pertanyaan juga soal goalnya Mas Firza ke Persi Kediri, setelah goal penyama kedudukan itu, Mas Firza kelihatan emosional, juga keluar air mata, dan selebrasi dengan jersinya Aji, mungkin bisa diceritakan? Mungkin kita semua tidak tahu ya, karena kan kejadian itu kan hamin tinggal beberapa jam sebelum pertandingan, dan tiba-tiba habis aktifasi, dia buka HP, terus dia nangis, dan saya bertanya ke dia gitu, ke Aji, Kamu kenapa? Dan dia bilang, Bapak saya meninggal, dan di situ saya bingung nih, saya harus gimana-gimana, dan di diri saya, apapun yang terjadi di lapang nanti, saya harus main semaksimal mungkin, kalau bisa cetak goal, goal tersebut untuk Aji. Makanya goal itu saya persembahkan untuk Aji, untuk orang tuanya, atau almarhum bapanya, saya persembahkan, dan semangat terus buat Aji. Selain itu, selama musim ini, kreator sekali, kemistrinya dengan Rio Can, tanggapannya gimana? Ya, mungkin karena kami di latihan, ataupun di pertandingan kan, kayak kami tuh satu line, satu line kan di kiri kan, Nah, makanya, semaksimal mungkin, saya harus dapat kemistri dengan dia, tapi, kalau bisa, saya dapat kemistri dengan yang lain juga, agar kami bisa mendapatkan hasil yang positif. Oke lah, mungkin selain Rio Can, ada pemain lain nggak yang rasanya kemistrinya mirip-mirip dengan Rio Can? Ya, itu yang seperti pertanyaan sebelumnya. Saya mencoba untuk membangun kemistri dengan yang lain, supaya kita dapat hasil yang maksimal, bisa dapat hasil positif, dan nggak dapat hasil yang, kalau kita kurang kemistrinya kan, pasti hasilnya juga kurang juga kan, makanya semaksimal mungkin saya bangun kemistri itu. Oke, ini sudah berkali-kali ya, Mas Firza ditarik jadi center back dalam keadaan tertentu. Menurut Mas Firza, kenapa Coach Thomas percaya dengan keputusan itu? Nah, kalau masalah itu, saya sendiri kan nggak tahu lah, bisa diletakkan di center back kadang-kadang, tapi saya harus menjawab kepercayaan Coach, apapun yang Coach kasih kepercayaan kepada saya, saya nggak boleh kecewain, saya kasih yang terbaik buat Coach. Sampai saat ini, kita kan masih sedikit ya, mendapatkan hasil positif. Dan tentunya Jack Mania mengkritik keras atas hasil yang direpersi setengah musim ini. Gimana tanggapan Mas atas kritikan tersebut? Saya pribadi, saya menerima kritikan tersebut, saya menerima kritikan dari Jack Mania, karena itu menjadi motivasi saya buat memberikan hasil yang terbaik, dan kami semua dalam tim juga menerima hasil itu, hasil kritikan itu, dan kami akan menunjukkan bahwasannya setiap pertandingan, yang seperti Jack Mania katakan, setiap pertandingan anggaplah seperti final. Makanya dari pertandingan kemarin lawan PSM, kami mencoba meyakinkan Jack Mania agar kami bisa mendapatkan hasil yang positif. Oke, bagaimana dan apa motivasi yang diberikan Thomas Dill untuk tim agar terus punya semangat bermain? Kalau berbicara motivasi, mungkin pemain-pemain persija semua tahu apa yang diberikan coach sebelum pertandingan. Dan motivasi itu semuanya dia keluarkan supaya pemain lebih semangat di dalam pertandingan dan bukan untuk semua saja, tapi sebelas pemain yang pertama itu coach tahu harus membangkitkan semangatnya, harus lebih keluar lagi apa yang ada di dalam dirinya, makanya pemain yang main di dalam lapangan itu lebih bergairah lah istilahnya, lebih termotivasi untuk menang-menang-menang gitu. Untuk awal paruh musim kedua, persija memulai dengan kemenangan yang bisa dikatakan cukup dramatis melawan PSM Makassar. Menurut Mas Firza, apa itu awalnya yang bagus untuk bangkit di paruh musim kedua? Ya insya Allah, karena kan pertandingan melawan PSM itu kan kita tahu, kita juga yakin, pemain juga yakin kita pasti menang, dan Alhamdulillah mendapatkan hasil yang positif. Insya Allah pertandingan selanjutnya kita akan mendapatkan poin, bukan untuk PSM saja, tapi untuk selanjutnya dan selanjutnya sampai akhir musim kita akan mendapatkan poin. Amin, amin, amin. Perjalanan musim ini masih panjang, target dan harapan Mas Firza apa? Target dan harapan saya masih sama, ingin juara bersama persija, itu aja. Pesan buat Jack Mania, selalu dukung kami dalam keadaan apapun, kami sangat membutuhkan dukungan kalian, karena tanpa kalian kami tidak berarti apa-apa. Gue Firzandika, gue persija, gue champion. Terima kasih telah menonton!